Pahlawan dan kaisar jilid dua. Chuan besar yang belum tidur ini terkejut. Dengan cepat dia keluar dari kamarnya. Sementara penyusup tadi langsung meninggalkan tempatnya untuk lari. Sekilas Wu Kuan melihat orang berpakaian hitam yang lari. Dan sekembalinya ke kamar, dia melihat ranting yang menancap dalam diranjang kayunya. Mau tidak mau dia juga merasa heran. Keesokan harinya, Wu memanggil putrinya yang paling jago silat. Nama putrinya adalah Wu Yun Ying. Nona ini juga yang kelihatannya mirip dengan Ksu Fen. Ying, kamu lihat. Ranting ini menembus cukup dalam. Jika kamu, jarak berapa kaki kamu mampu melakukannya? Kalau saya berada di depan kamar, mungkin saya sanggup melakukannya, jawab si Nona. Bagaimana kalau di tanah lapang depan tentu tidak bisa. Setelah ngobrol sebentar, Wu Kuan meneliti lapangan depan. Lapangan depan ini mempunyai jarak sekitar 100 kaki. Seberang kamar tidurnya adalah kamar tempat tinggal pelayan. Di sana terdapat banyak pohon-pohon. Dengan membawa ranting yang sudah dicabutnya. Wu Kuan dan si Nona mencocokannya dengan pohon di sana. Dan ternyata ada sebatang pohon yang memiliki ranting yang patahannya cocok. Setelah dilihat dan diteliti, mereka merasa tidak mungkin. Mana mungkin ada orang yang sanggup melempar ranting yang beratnya. Tidak seberapa itu sehingga menembus kamar tidurnya dan menancap kuat diranjang kayu miliknya. Sampai saat ini, Wu Kuan dan puterinya kembali ke kamar masing-masing. Jieji sedang melihat tingkah mereka di atap kamar TN besar. Setelah dirasanya aman, dia turun menuju ke belakang. Kemudian berjalan santai ke kamarnya sendiri. Nak Jieji, semalam kamu melakukan hal yang besar, tiba-tiba suara orang tua menyapanya. Pak tua, apakah hal yang ku lakukan itu tepat? Tentu nak, penyusup itu sudah datang dua hari yang lalu. Saya juga mengamatinya dari kamar ini, kata pak tua Zhou. Semenjak pertama kali bertemu, saya sudah tahu. Kung Fu Anda tidak di bawah Wu Kuan. Kenapa Anda bekerja sebagai kepala pelayan di sini, tanya Jieji. Dengan keluarga Wu, saya sangat berhutang budi. Meski TN besar tidak mengenalku. Tapi saya sangat mengenalnya. Dia pernah menyelamatkan hidupku. Juga menyelamatkan nyawa anak majikanku. Meski hal ini tidak disadarinya. Kata pak tua Zhou mengenang. Iya, saya rasa banyak hal misteri yang tersembunyi di sini, Anda datang juga untuk hal ini kan? Betul, saya tidak akan menyembunyikannya. Seumur hidupku ini, saya bersumpah. Atas kehilangan orang yang telah saya cintai. Saya harus mengungkapkan semuanya. Dengan begini meski kepala hancur. Saya sudah sangat puas, kata Jieji dengan ketegasan yang tinggi. Akan saya ceritakan, sekitar 10 tahun yang lalu. Istri Wu Kuan juga hilang dari rumah ini. Kabarnya dia mempunyai buku itu, dan dengan berkuda sendiri. Dia menuju ke arah barat, rinci Pak Zhou. Hektometer. Ini sangat aneh. Yang hilang sebenarnya bukan cuma dia. Ksia Rujian juga hilang sejak 10 tahun yang lalu. Dan kabarnya sampai sekarang dia tidak pulang. Saya rasa Anda tidak bermaksud jahat, makanya saya menceritakan semua hal ini kepada Anda, kata Pak Zhou. Pak Zhou semasa mudanya pernah menjadi pelayan sebuah keluarga di Dongyang. Namun tidak sekalipun dia pernah menceritakannya kepada orang lain. Majikannya di Dongyang adalah orang yang sangat peduli terhadap sesama. Tidak sekalipun majikannya menganggap rendah orang, meski orang itu adalah pelayannya sekalipun. Dia mengajari semua pelayannya kungfu, ahlak budi, dan pengetahuan yang didapatnya sendiri. Pak Tua Zhou tentu termasuk di antaranya. Sehingga sampai sekarang kungfunya juga tidak bisa dipandang enteng. Kembali ke kamar, Jieji duduk santai. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah lukisan pendek. Di lukisan ini, menggambarkan seorang wanita nan cantik. Namun lukisan ini tampaknya agak lusuh. Bekas basah yang tersisa masih ada di sana. Dipandangnya lukisan ini beberapa kali tanpa mengedipkan mata. Pikirannya saat itu telah menerawang entah kemana. Diingatnya kembali, saat terakhir dengan wanita itu. Keduanya terluka parah saat mereka sampai di kota Ksyuapi. Sesampainya di kota itu, mereka beristirahat. Wanita itu telah cepat pulih. Sehingga diajaknya dia segera menyingkir mencari perahu untuk berlayar ke timur. Sambil memapahnya, wanita ini melanjutkan perjalanan. Namun setelah sampai di sebuah lembah terakhir menuju laut, muncul seorang jago silat yang bertopeng aneh. Wanita ini melayaninya beberapa jurus. Namun keadaan tampak seimbang. Sampai orang bertopeng ini melemparkan jarum senjata rahasia yang mengenai kebahu pria tadi. Setelah itu, orang bertopeng segera lenyap dari pandangan. Wanita itu yang kaget segera mengoyak baju yang menutupi bahu pria ini. Dengan segera dia menempelkan bibirnya ke arah bahu pria itu. Menghisapnya beberapa kali dan memuntahkan darah yang telah berwarna hitam kebiruan. Saat dalam kondisi menerawang, dia dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba telah berada di belakangnya. Hei, pemuda tolol. Kenapa kamu memandang lukisan itu berkali-kali? Sesaat Gigi melihat orang yang menegurnya. Lalu tanpa berkata banyak, dia menggulung kembali lukisannya dan memasukkan ke dalam bajunya. Itu adalah potret adik ketigaku. Bagaimana kamu ini berani menyimpannya, budak, teriak wanita ini geram. Ternyata orang yang meneriakinya adalah putri tertua keluarga Wu. Dan juga wanita inilah yang memandangnya dengan sorot tajam kemarin di taman. Gigi tidak menjawab, menghiraukan dia saja tidak. Lantas berdiri dan berjalan keluar seakan tidak melihat apa-apa. Budak sombong, akan kulaporkan ke ayahku. Tingkahmu hari ini, Gigi kali ini berpalingpun tidak berjalan dengan santai dia keluar kamar. Setelah keluar, Gigi segera berjalan ke arah taman kembali. Kali ini Gigi ditegur seorang. Gigi, apa yang kamu lakukan di sini? Besok kita akan kedatangan tamu luar biasa dari dunia persilatan. Kamu harus menyiapkan diri baik-baik supaya tidak memalukan keluarga Wu, yang menyapanya adalah TN Besar Wu Kuan. Baik, Cuan Besar. Untuk kali ini, hamba tidak akan mengecewakan Anda. Mohon untuk tidak mengkhawatirkannya terlalu banyak. Baik. Sekarang kamu pergilah ke ruang masak. Di sana kamu lihat dan pelajari masakannya. Jika ada tamu yang menanyaimu, kamu harus menjawab dengan pas apa hidangan kita besok. Baik, Tuan Besar. Terima kasih, kata Gigi seraya beranjak dari tempatnya. Gigi langsung menuju dapur. Di sana selama beberapa jam dia menilik. Dan mempelajari semua daftar masakan yang akan dibuat besoknya. Setelah keluar dari ruang masak, dia menuju ke kamarnya sendiri. Pak tua telah menunggunya di sana. Nona Besar sangat keterlaluan. Dia memberitahukan pada adik ketiganya kalau Anda menyimpan lukisannya. Gigi segera mengeluarkan lukisan pendeknya, dan memperlihatkannya pada pak tua Zou. Setelah diteliti, wanita di sini memang agak mirip dengan putri ketiga keluarga Wu. Selain penampilan dan gaya rambutnya. Semuanya mirip dengan putri ketiga keluarga Wu. Ini bisa menjadi bahaya yang lumayan besar. Takutnya tuan besar akan menyita lukisan ini dari Anda, kata pak tua. Lukisan ini bukanlah lukisan putrinya. Ini adalah lukisan potret seorang temanku. Apakah dia adalah kekasih Anda? Tanya pak tua kembali. Lebih dari itu, setiap sebulan sekali saya menulis surat untuknya. Meski dia tidak pernah dapat menerimanya lagi. Hayah. Tanda petik. Terlihat orang tua ini menghela nafas panjang. Maksud Gigi bisa ditebak mudah oleh pak tua Zou. Kata lebih dari itu maksudnya adalah istrinya, sedang kalimat dia. Tidak pernah dapat menerimanya lagi berarti orang yang tertuju sudah tidak ada lagi di dunia. Oleh karena itu, laki-laki tua ini menghela nafas yang panjang. Malam telah tiba, semua masakan kering telah mulai dibuat untuk menyambut pesilat yang datang keesokan harinya. Gigi juga dengan lugas dan cekatan menyiapkan masakan bersama para pelayan yang lainnya. Setelah semua terasa beres. Dia berjalan ke arah taman untuk menikmati bulan yang menanindah pada malam ini. Namun sesaat dia menikmati bulan, tiba-tiba dari arah belakang sebuah tapak melesat tepat di punggungnya. Tapak yang penuh tenaga. Ini langsung menyerangnya. Gigi yang terkena tapak, langsung terjerambap ke depan. Dari mulutnya mengalir darah segar. Penyerangnya kali ini adalah pria yang bersama gadis yang mirip dengan Ksuven. Dengan marah dia berkata, Budak tidak tahu diri, kau pikir bahwa kau ini pantas untuk putri ketiga Wu. Berkacalah baik-baik sebelum kamu masuk di sini. Fuiiii. Pemuda ini lantas meludah ke arah Gigi. Bukan saja Gigi tidak membalesnya. Setelah berdiri, dia berjalan agak kepayahan tidak menghiraukannya. Sudahlah Kak Liang, terdengar suara wanita yang lembut di belakangnya. Sudah? Dia telah kurang ajar. Menggambar potret dirimu, setiap hari memandang potret itu. Sekarang saya akan mengambil potret itu. Dan kumusnahkan lukisan itu. Dengan gerakan cepat dia menotok peredaran darah Gigi. Dan merogoh kebalik bajunya. Namun anehnya, potret ini tidak didapat di bajunya. Merasa aneh dia meminta pelayan lainnya untuk menggeledah kamar. Namun di kamar juga tidak didapati lukisan. Yunying yang kasihan melihat pria ini segera melepaskan totokannya. Sementara Liang Su telah pergi mencari potret itu di kamarnya. Dengan sopan Gigi berkata, Terima kasih Nona, apa benar lukisan itu adalah lukisan diriku. Tanya Nona ini kembali. Bukan, melainkan seorang yang mirip denganmu. Kalau begitu, tidak masalah. Oh ya, pemuda tadi yang kasar adalah kakak seperguruanku. Namanya Liang Su. Bermarga Ye Ue. Sebagai adik seperguruannya, saya meminta maaf. Setelah berpikir sebentar, Gigi tahu. Orang itu adalah putranya Ye Ue Fu Yan, ketua dunia persilatan. Juga dia termasuk sanak dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao di sini adalah keluarga kaisar, Zhao Kuang Ying. Ye Ue Fu Yan adalah ketua dunia persilatan. Ayah Fu Yan dan kakek Zhao Kuang Ying, Zhao Ting adalah saudara angkat. Jadi Ye Ue Fu Yan termasuk paman dari kaisar. Selain jago persilatan, Ye Ue juga punya nama yang lumayan tinggi derajatnya dalam kerajaan. Dengan begitu, pantas saja putranya ini sangat kurang ajar. Liang Su yang keluar dari kamar pelayan segera marah. Dengan gusar dia ingin menghukum Ji Ye Ji. Melihat totokannya telah lepas, Liang Su semakin gusar. Dia berpikir, mana ada yang berani melepaskan totokan Ji Ye Ji. Namun sebelum dia mencari masalah lebih jauh dengan Ji Ye Ji. Yunying menegurnya. Kakak telah melakukan kesalahan, potret wanita itu bukanlah saya. Melainkan orang lain. Ji Ye Ji Ye, maksudnya kakak perempuan Yunying, telah salah paham akan kejadian ini. Dan totokannya ku lepaskan sendiri, kata Yunying seraya membela Ji Ye Ji. Yunying termasuk wanita yang lumayan cerdas, walau dibanding dengan ksufen dia tidak apa-apanya. Kalau begitu, pergi kau pelayan busuk. Jangan sesekali memandang Yunying lagi, atau kukorek biji matamu itu, dan prat Liang Su dengan gusar. Ji Ye Ji yang sedari tadi berdiri segera memohon pamit untuk kembali ke kamarnya. Kenapa Anda tidak membalasnya? Tanya Pak Tua Zhou yang juga tahu kejadiannya. Membalasnya tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru. Lagi pula, hal seperti ini tidak pernah kumasukkan ke dalam hati, kata Ji Ye Ji dengan penuh pengertian. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Bahkan dihina seperti ini pun Anda tidak marah. Sementara para pelayan lain marah luar biasa meski mereka tidak berani bertindak, sampai di saat itu, Ji Ye Ji telah membasuh mukanya dan beranjak ke tempat tidur. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, para pesilat sudah berkumpul di dalam ruang tamu yang cukup luas ini. Wu Kuan selain adalah pejabat yang telah mengundurkan diri. Dia juga termasuk seorang pesilat yang lumayan tangguh. Julukannya di dunia persilatan adalah dangdaw atau golok timur. Golok keluarga Wu termasuk hebat di kalangan persilatan. Jurus goloknya bernama ilmu golok belibis jatuh, kesemua jurus goloknya terkesan aneh dan terkadang malah terasa lembut. Semua putera-puterinya mempelajari beberapa jurus golok ini. Meski tidak semuanya mampu mempelajari lebih dari tiga jurus. Yunying adalah orang yang sanggup mempelajarinya sampai jurus keempat. Sementara Wu Kuan sendiri sudah berada dalam tahap kelima dari total enam jurus golok. Wu Kuan memiliki tiga orang putera dan tiga orang puteri. Puteranya yang sulung bernama Wulang, yang kedua bernama Wutzeh, yang ketiga bernama Wudianya. Ketiga puterinya dari sulung bernama Wulingying, Wujiaying dan Wuyunying. Suasana di Wisma ini segera ramai. Di sana terlihat para pesilat kelas tinggi duduk dengan santai menikmati hidangan teh. Sementara para pesilat kelas bawah berdiri di belakang mereka. Jieji yang berdiri di depan menyambut tamu-tamunya. Ketika seorang tua berjenggot. Putih panjang datang. Dia terkesima melihat pemuda ini, dipandangnya wajah Jieji berkali-kali. Namun Jieji bereaksi menganggukan kepalanya. Baru berjalan beberapa tindak, orang tua ini seperti melihat hantu. Dengan cepat dia berbalik menegur Jieji. Jieji yang sedari tahu mengapa orang ini begitu terkejut, segera menariknya. Setelah agak jauh ke taman. Dia berkata, Chuan tidak usah takut, yang Anda lihat bukanlah hantu atau semacamnya. Dia cuma mirip dengan orang yang Anda temui 10 tahun yang lalu bersamaku. Setelah dijelaskan sedemikian rupa, tamu tua ini baru lega. Dia berjalan kembali ke dalam ruangan. Tanpa membuat tamunya menunggu. Wu Kuan segera keluar. Para persilat yang menyaksikan Chuan rumah ini, semuanya beranjak berdiri dari tempat duduk dan memberi hormat. Lantas Wu Kuan mengatakan, Chuan Tuan, Anda datang dari jauh untuk mengunjungi orang tua ini. Sungguh sebuah kehormatan yang berlebihan. Tidak perlu sungkan, Chuan besar Wu, jawab seorang pemuda paruh baya yang tidak lain adalah ketua dunia persilatan. Setelah mempersilahkan mereka semua duduk kembali. Wu Kuan meminta para pelayannya segera menyiapkan hidangan. Namun sebelum hidangan dikeluarkan, terdengar suara gempar di luar. Seorang pemuda berlumuran darah mendatangi ke dalam, hati-hati ke semuanya. Baru berkata pemuda ini langsung jatuh terkulai, banyak pesilat ingin mendekati pemuda ini. Namun dicegah oleh seseorang yang berjangkut tipis. Orang ini mempunyai sepasang metu seperti elang. Pemuda yang telah terkulai ini memiliki ciri-ciri, baik kedua mata, telinga, hidung, dan mulut mengeluarkan cairan aneh. Dahinya telah hitam kebiruan. Mulutnya mengeluarkan busa berwarna hijau, telinganya mengeluarkan cairan bening, hidungnya mengeluarkan darah berwarna merah jernih. Seluruh kukunya telah membiru. Hentikan, tidak ada yang boleh mendekatinya, semua orang berpaling ke arah suara itu. Ternyata di alasika muskung fu, Yan Jiao. Yan Jiao sebenarnya adalah seorang peneliti ilmu silat di bawah kolong langit. Dia membuat buku yang mengurut kung fu nomor satu yang pernah dilihatnya secara langsung. Mengenai kondisi orang ini, dia sudah memastikan apa yang sedang terjadi. Segera kalian cari sarung tangan, angkat kedua tangan dan kaki orang ini. Dan bakarlah mayatnya. Perintah ini harus segera dilakukan, beberapa pesilat kelas bawah mengangsurkan mayat pemuda tadi. Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya tuan rumah. Ini adalah racun terdasyat di zaman ini, kata Yan Jiao. Semua halayak terkejut melihatnya. Sementara Jieji yang semenjak tadi berada di ruangan ini sudah tidak nampak. Setelah keluar, Jieji segera berjalan ke arah taman kembali. Kali ini Jieji ditegur seorang. Jieji, apa yang kamu lakukan di sini? Besok kita akan kedatangan tamu luar biasa dari dunia persilatan. Kamu harus menyiapkan diri baik-baik supaya tidak memalukan keluarga Wu, yang menyapanya adalah TN Besar Wu Kuan. Baik, Chuan Besar. Untuk kali ini, hamba tidak akan mengecewakan Anda. Mohon untuk tidak mengkhawatirkannya terlalu banyak. Baik, sekarang kamu pergilah ke ruang masak. Di sana kamu lihat dan pelajari masakannya. Jika ada tamu yang menanyaimu, kamu harus menjawab dengan pas apa hidangan kita besok. Baik, Chuan Besar. Terima kasih, kata Jieji seraya beranjak dari tempatnya. Jieji langsung menuju dapur. Di sana selama beberapa jam dia menilik. Dan mempelajari semua daftar masakan yang akan dibuat besoknya. Setelah keluar dari ruang masak, dia menuju ke kamarnya sendiri. Pak tua telah menunggunya di sana. Nona Besar sangat keterlaluan. Dia memberitahukan pada adik ketiganya kalau Anda menyimpan lukisannya, Jieji segera mengeluarkan lukisan pendeknya, dan memperlihatkannya pada pak tua Zou. Setelah diteliti, wanita di sini memang agak mirip dengan putri ketiga keluarga Wu. Selain penampilan dan gaya rambutnya, semuanya mirip dengan putri ketiga keluarga Wu. Ini bisa menjadi bahaya yang lumayan besar. Takutnya Chuan Besar akan menyita lukisan ini dari Anda, kata pak tua. Lukisan ini bukanlah lukisan putrinya, ini adalah lukisan potret seorang temanku, apakah dia adalah kekasih Anda? Tanya pak tua kembali. Lebih dari itu, setiap sebulan sekali saya menulis surat untuknya. Meski dia tidak pernah dapat menerimanya lagi. Hayah. Tanda petik. Terlihat orang tua ini menghela nafas panjang. Maksud Jieji bisa ditebak mudah oleh pak tua Zou. Kata lebih dari itu maksudnya adalah istrinya, sedang kalimat dia tidak pernah dapat menerimanya lagi berarti orang yang tertuju sudah tidak ada lagi di dunia. Oleh karena itu, laki-laki tua ini menghela nafas yang panjang. Malam telah tiba, semua masakan kering telah mulai dibuat untuk menyambut pesilat yang datang keesokan harinya. Jieji juga dengan lugas dan cekatan menyiapkan masakan bersama para pelayan yang lainnya. Setelah semua terasa beres, dia berjalan ke arah taman untuk menikmati bulan yang nanindah pada malam ini. Namun sesaat dia menikmati bulan, tiba-tiba dari arah. Belakang sebuah tapak melesat tepat di punggungnya. Tapak yang penuh tenaga. Ini langsung menyerangnya. Jieji yang terkena tapak, langsung terjerambap ke depan. Dari mulutnya mengalir darah segar. Penyerangnya kali ini adalah pria yang bersama gadis yang mirip dengan Ksuven. Dengan marah dia berkata, Budak tidak tahu diri, kau pikir bahwa kau ini pantas untuk putri ketiga Wu. Berkacalah baik-baik sebelum kamu masuk di sini. Fuii pemuda ini lantas meludah ke arah Jieji. Bukan saja Jieji tidak membalesnya. Setelah berdiri, dia berjalan agak kepayahan tidak menghiraukannya. Sudahlah Kak Liang, terdengar suara wanita yang lembut di belakangnya. Sudah? Dia telah kurang ajar. Menggambar potret dirimu, setiap hari memandang potret itu. Sekarang saya akan mengambil potret itu. Dan kumusnahkan lukisan itu. Dengan gerakan cepat dia menotok peredaran darah Jieji. Dan merogoh kebalik bajunya. Namun anehnya, potret ini tidak didapat di bajunya. Merasa aneh dia meminta pelayan lainnya untuk menggeledah kamar. Namun di kamar juga tidak didapati lukisan. Yunying yang kasihan melihat pria ini segera melepaskan totokannya. Sementara Liang Su telah pergi mencari potret itu di kamarnya. Dengan sopan Jieji berkata, Terima kasih Nona. Apa benar lukisan itu adalah lukisan diriku? Tanya Nona ini kembali. Bukan, melainkan seorang yang mirip denganmu. Kalau begitu, tidak masalah. Oh ya, pemuda tadi yang kasar adalah kakak seperguruanku. Namanya Liang Su. Bermarga YUE. Sebagai adik seperguruannya, saya meminta maaf. Setelah berpikir sebentar, Jieji Tau. Orang itu adalah putranya YUE Fu Yan, ketua dunia persilatan. Juga dia termasuk sanak dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao di sini adalah keluarga kaisar, Zhao Kuang Ying. YUE Fu Yan adalah ketua dunia persilatan. Ayah Fu Yan dan kakek Zhao Kuang Ying, Zhao Ting adalah saudara angkat. Jadi YUE Fu Yan termasuk paman dari kaisar. Selain jago persilatan, YUE juga punya nama yang lumayan tinggi derajatnya dalam kerajaan. Dengan begitu, pantas saja putranya ini sangat kurang ajar. Liang Su yang keluar dari kamar pelayan segera marah. Dengan gusar dia ingin menghukum Jieji. Melihat totokannya telah lepas, Liang Su. Makin gusar. Dia berpikir, Mana ada yang berani melepaskan totokan Jieji. Namun sebelum dia mencari masalah lebih jauh dengan Jieji, Yunying menegurnya. Kakak telah melakukan kesalahan, potret wanita itu bukanlah saya. Melainkan orang lain. Chie Chie, maksudnya kakak perempuan Yunying, telah salah paham akan kejadian ini. Dan totokannya ku lepaskan sendiri, kata Yunying seraya membela Jieji. Yunying termasuk wanita yang lumayan cerdas, walau dibanding dengan Ksu Fen dia tidak apa-apanya. Kalau begitu, pergi kau pelayan busuk. Jangan sesekali memandang Yunying lagi, atau kukorek biji matamu itu, dan prat Liang Su dengan gusar. Jieji yang sedari tadi berdiri segera memohon pamit untuk kembali ke kamarnya. Kenapa Anda tidak membalas nyatanya Pak Tua Zhou yang juga tahu kejadiannya? Membalasnya tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru. Lagi pula, hal seperti ini tidak pernah kumasukkan ke dalam hati, kata Jieji dengan penuh pengertian. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Bahkan dihina seperti ini pun Anda tidak marah. Sementara para pelayan lain marah luar biasa meski mereka tidak berani bertindak, sampai di saat itu, Jieji telah membasuh mukanya dan beranjak ke tempat tidur. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, para persilat sudah berkumpul di dalam ruang tamu yang cukup luas ini. Wukuan selain adalah pejabat yang telah mengundurkan diri. Dia juga termasuk seorang persilat yang lumayan tangguh. Julukannya di dunia persilatan adalah Dangdaw atau Golok Timur. Golok keluarga Wut termasuk hebat di kalangan persilatan. Jurus goloknya bernama ilmu golok belibis jatuh, ke semua jurus goloknya terkesan aneh dan terkadang malah terasa lembut. Semua putera-puterinya mempelajari beberapa jurus golok ini. Meski tidak semuanya mampu mempelajari lebih dari tiga jurus. Yunying adalah orang yang sanggup mempelajarinya sampai jurus keempat. Sementara Wukuan sendiri sudah berada dalam tahap kelima dari total enam jurus golok. Wukuan memiliki tiga orang putera dan tiga orang puteri. Puteranya yang sulung bernama Wulang, yang kedua bernama Wutze, yang ketiga bernama Wudianya. Ketiga puterinya dari sulung bernama Wulingying, Wujiaying dan Wuyunying. Suasana di Wisma ini segera ramai. Di sana terlihat para pesilat kelas tinggi duduk dengan santai menikmati hidangan teh. Sementara para pesilat kelas bawah berdiri di belakang mereka. Jiejiang berdiri di depan menyambut tamu-tamunya. Ketika seorang tua berjenggot putih panjang datang, Dia terkesima melihat pemuda ini, dipandangnya wajah Jieji berkali-kali. Namun Jieji bereaksi menganggukan kepalanya. Baru berjalan beberapa tindak, orang tua ini seperti melihat hantu. Dengan cepat dia berbalik menegur Jieji. Jieji yang sedari tahu mengapa orang ini begitu terkejut, segera menariknya. Setelah agak jauh ke taman, dia berkata, Chuan tidak usah takut, yang Anda lihat bukanlah hantu atau semacamnya. Dia cuma mirip dengan orang yang Anda temui 10 tahun yang lalu bersamaku, setelah dijelaskan sedemikian rupa. Tamu tua ini baru lengga. Dia berjalan kembali ke dalam ruangan. Tanpa membuat tamunya menunggu. Wukuan segera keluar. Para persilat yang menyaksikan Chuan rumah ini, semuanya beranjak berdiri dari tempat duduk dan memberi hormat. Lantas Wukuan mengatakan, Chuan Tuan, Anda datang dari jauh untuk mengunjungi orang tua ini. Sungguh sebuah kehormatan yang berlebihan. Tidak perlu sungkan, Chuan Besar Wu, jawab seorang pemuda paruh baya yang tidak lain adalah ketua dunia persilatan. Setelah mempersilahkan mereka semua duduk kembali, Wukuan meminta para pelayannya segera menyiapkan hidangan. Namun sebelum hidangan dikeluarkan, terdengar suara gempar di luar. Seorang pemuda berlumuran darah mendatangi ke dalam, hati-hati ke semuanya. Baru berkata pemuda ini langsung jatuh terkulai. Banyak pesilat ingin mendekati pemuda ini. Namun dicegah oleh seseorang yang berjangkut tipis. Orang ini mempunyai sepasang metu seperti elang. Pemuda yang telah terkulai ini memiliki ciri-ciri, baik kedua meta, telinga, hidung, dan mulut mengeluarkan cairan aneh. Dahinya telah hitam kebiruan. Mulutnya mengeluarkan busa berwarna hijau, telinganya mengeluarkan cairan bening, hidungnya mengeluarkan darah berwarna merah jernih. Seluruh kukunya telah membiru. Hentikan, tidak ada yang boleh mendekatinya, semua orang berpaling ke arah suara itu. Ternyata dialasi kamus kungfu, Yan Jiao. Yan Jiao sebenarnya adalah seorang peneliti ilmu silat di bawah kolong langit. Dia membuat buku yang mengurut kungfu nomor satu yang pernah dilihatnya secara langsung. Mengenai kondisi orang ini, dia sudah memastikan apa yang sedang terjadi. Segera kalian cari sarung tangan, angkat kedua tangan dan kaki orang ini. Dan bakarlah mayatnya. Perintah ini harus segera dilakukan, beberapa pesilat kelas bawah mengangsurkan mayat pemuda tadi. Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya tuan rumah. Ini adalah racun terdasyat di zaman ini, kata Yan Jiao. Semua halayak terkejut melihatnya. Sementara Jieji yang semenjak tadi berada di ruangan ini sudah tidak nampak. Setelah memberikan jarum racun itu, Jieji bergegas menuju ruang tamu tadi. Dari sana nampak banyak petugas polisi yang menanyai kematian pemuda dari kalangan pesilat itu. Kamus kungfu, Yan Jiao yang menjawab semua pertanyaan polisi. Mayat orang mati itu telah dibakar di luar kota bagian selatan kota Hefei. Jieji yang kembali ke sana memandang sekelilingnya. Di tempat mayat tergeletak itu, seorang pemuda berusia sekitar 40 tahunan sedang jongkok mengamati. Dengan segera, Jieji menyapanya. Begitu pemuda itu menoleh, betapa terkejutnya dia melihat Jieji. Namun segera Jieji menariknya keluar untuk bicara. Beberapa persilat. Heran, kenapa seorang pelayan bisa mengenal kepala polisi wilayah ini. Orang ini tak lain adalah Hong Yei En. Kepala kepolisian yang pernah bertugas di Changsha. Kepala polisi yang dulunya sangat mengandalkan Jieji dalam memecahkan kasus. Setelah sampai di depan, Jieji berkata kepadanya. Ini adalah mutlak perbuatan orang Jianghu. Jadi tidak perlu diselidiki lebih lanjut lagi, Chuan Jieji, apa kabarnya Anda dalam 10 tahun terakhir ini? Saya sangat sedih ketika mendengar kabar bahwa Anda telah tewas. Syukurlah, Anda masih hidup dengan selamat, kata kepala polisi itu. Tidak ada yang baik dalam 10 tahun terakhir ini. Tetapi, dalam kasus ini saya telah menyelesaikannya. Pembunuhnya adalah Baosanya. Di daerah utara, sekitar 10 mi dari sini. Aku membunuhnya. Bisa ke Anda membantuku? Tentu, tidak pernah saya menolak Anda kantanya polisi ini dengan gembira. Kamu tunggulah sebentar. Seraya masuk ke dalam, dalam jangka waktu pendek. Jieji keluar kembali. Dia mengeluarkan surat dari tangannya. Surat yang baru ditulisnya untuk diangsurkan kepadanya. Bawalah ini ke ibu kota. Karilah Perdana Menteri Wan. Serahkan surat ini kepada orang yang bernama Yang Ying. Baik, Tuan. Pesan Anda akan saya laksanakan sebaik-baiknya, kata kepala polisi Han Yei En. Oya, kenapa Anda tidak pulang ke Changsha? Ibu Anda sangat merindukanmu, tanya kepala polisi ini. Setelah pertanyaan ini, pikiran Jieji segera melayang. Dipikirkan ibunya yang telah lanjut usia itu. Tanpa sadar air matanya meleleh. Dia menjawab. Saya akan pulang. Tapi tidak sekarang. Jika ada yang menanyaiku. Mohon anggap kalau Anda tidak pernah bertemu denganku. Tetapi jika Anda ditanyai ibuku, bilang kepadanya kalau aku masih hidup, ini untuk menyenangkan hatinya. Dan tidak membuatnya cemas, seraya mengeluarkan giyok kecil dari bajunya. Jieji mengangsurkannya ke kepala polisi Han Yei En. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda, Jieji memberi hormat kepadanya. Setelah itu, semua perwira polisi meninggalkan Wisma Wu. Jieji segera berjalan ke kamarnya. Anda akan pergi? Bukan begitu tanya Pak Tua Zhou kepadanya. Betul, saya akan menuju ke Kaifeng terlebih dahulu. Ada hal yang mendesak luar biasa di sana. Lalu kapan kita bisa bertemu lagi? Tanya Pak Tua itu kembali. Entahlah, jawab Jieji sambil tersenyum. Setelah membungkus semua barang bawanannya. Dia menuju ke depan pintu depan Wisma Wu. Dia berjalan dengan lumayan pelan ke arah tengah kota setelah itu terdengar Jieji bersuara, Kenapa kamu ikuti aku lagi di belakangnya nampak seorang perempuan muda, tak lain adalah Yun Ying. Anda sudah mendapatkan sedikit petunjukkan? Saya juga sedari 10 tahun lalu sangat heran. Kenapa ibuku meninggalkan Wisma dan sampai sekarang tidak kunjung pulang? Mengenai hal ini, saya akan berterus terang. Saya memasuki Wisma Wu dengan tujuan untuk mengetahui apakah orang di Wisma Wu ini terlibat dengan ilmu pemusnah raga atau tidak. Sekarang saya telah mengerti kalau yang terlibat seharusnya adalah ibumu. Jadi saya bermaksud meninggalkan Wisma Wu. Kalau begitu, bawalah serta diriku. Siang malam aku merindukan ibuku yang tidak kunjung pulang itu. Daripada diam di rumah, saya ingin ikut denganmu untuk mencari ibuku, Jieji menatapnya sebentar. Teringat akan ksufan yang menunggunya di pintu utara kota Changsha lebih dari 10 tahun yang lalu, hatinya terasa sakit. Dan tanpa menghiraukan wanita muda ini, Jieji segera berpaling dan melanjutkan perjalanan. Sementara wanita ini mengikutinya dari belakang. Seminggu setelah terjadinya pembunuhan dengan racun di Wisma Wu. Di Kaifeng, seorang pemuda yang berumur tahun 1940-an berjalan dengan langkah pelan. Di tangannya terpegang kipas, pemuda dengan tinggi enam kaki ini terlihat berharisma luar biasa. Sambil berjalan, dia berpikir sebentar. Begitulah hal yang dilakukannya berulang-ulang. Namun sampai di sebuah sudut kota Kaifeng, seorang yang berkuda segera melihatnya dan turun. Sambil berposisi berlutut. Pemuda ini memberi hormat. Yang mulia, ada surat penting dari kota Hefei. Pemuda yang memegang kipas tadi tak lain adalah yang Ying Zhao Kuangyin. Setelah membuka sampul surat itu dan membacanya. Wajah pemuda ini segera bersinar dan girang. Ini adalah surat dari Jieji. Isinya selain mengatakan kalau kabarnya baik-baik saja, Jieji juga memperingatkan adanya sesuatu hal yang cukup berbahaya yang pernah diselidikinya. Zhao diminta waspada. Dalam surat itu, juga mengatakan bahwa Jieji akan tiba dalam waktu satu bulan ini. Yang Ying segera menuju ke istananya. Dia memanggil pesilat-pesilat yang pernah ikut dengannya ketika masih berada di Chang'an, pada kasus pembunuhan Jenderal Besar Mahan. Coba kalian selidiki. Tanda petik. Sambil berbisik Zhao Kuangyin mengatakan sesuatu pada sepuluh pesilat itu. Dengan segera, kesepuluh orang ini meninggalkan ruangan utama Kaisar. Dan segera menyiapkan kuda untuk seterusnya dipacu ke selatan kota Kaifeng. Sementara dari utara kota Hefei. Jieji langsung menuju Jiangxia. Dia tidak menempuh jalan ke utara. Tidak menempuh jalan menuju siapi melainkan ke arah barat. Jieji kali ini diikuti seorang nona yang mirip istrinya. Perjalanan kali ini mirip dengan perjalanannya sepuluh tahun lalu. Tetapi, dalam perjalanan ini Jieji yakin tidak ada orang yang mengejarnya seperti perjalanan sepuluh tahun yang lalu. Setelah berjalan cukup lama, Yunying mengeluarkan suaranya. Hei, kenapa kita tidak mencari kuda saja? Kenapa harus berjalan kaki? Pertanyaan ini belum habis dikeluarkan. Yunying telah sadar. Jalanan di gunung sangat licin dan jalanan juga tidak besar seperti yang diperkirakan. Jieji tenang saja dan tidak segera menjawabnya. Setelah melewati tiga tanjakan. Mereka turun di sebuah lembah. Di lembah itu, Jieji terus berjalan. Sementara Yunying sepertinya telah capai. Dia berjalan dengan pelan dan sesekali dia kepayahan. Jieji yang menoleh ke belakang, langsung tahu. Mereka telah berjalan lebih dari empat jam. Jieji berkata, sekitar tiga li dari sini. Ada sebuah rumah kecil. Di sana bisa kita beristirahat. Tetapi mungkin Anda sudah kepayahan. Kita istirahat saja di sini sebentar. Jika terlalu lama, sore akan datang. Yunying yang merasa seakan diejek itu kesal. Tidak perlu, kita jalan kaki saja. Orang toh tiga li lagi kan? Betul. Kalau begitu kita lanjutkan saja, kata Jieji Yunying memang telah kepayahan. Meski dia tergolong pesilat, namun dia sangat jarang keluar dari rumah. Dia tidak tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan para persilat. Namun karena sifatnya, dia tidak mau mengakuinya di depan Jieji. Sambil berjalan pelan, Jieji menanyainya, bagaimana caramu keluar dari rumahmu? Seharusnya kamu tidak menanyai orang tuamu terlebih dahulu kan? Iya, saya cuma meninggalkan sepucuk surat. Dalam surat saya mengatakan akan mencari ibu. Hanya sesederhana ini kok, jawab Yunying. Kalau begitu, pasti gempar nantinya, kata Jieji pendek. Yunying tidak mengerti, tetapi tanpa peduli dia melanjutkan perjalanan bersama Jieji. Dan benar setelah tiga li, nampak sebuah rumah yang sederhana. Rumah ini cukup untuk ditinggali paling banyak lima tamu. Mempunyai lima kamar yang selayaknya. Setelah membereskan semuanya, Jieji memesan makanan pada paktua pemilik kedai. Kelihatan Yunying segera keluar menyantap makanannya dengan sangat lohab. Jieji cuma tertawa geli melihatnya. Setelah semua selesai. Yunying penasaran pada Jieji lantas menanyainya, Oyea, tadi mengapa kamu bilang akan terjadi kegemparan Jieji memandangnya sekilas dan berkata, Kamu masih ingat kakak seperguruanmu? Jika dia tahu kamu tidak ada di tempat. Pasti memerintahkan banyak orang mencarimu. Ayahnya Yeu Efuyan adalah ketua dunia persilatan. Dia punya banyak metu-metu sepanjang jalan, jika dia menemukanmu. Masalahnya akan jadi sulit, benar juga. Lalu bagaimana tanya Yunying? Kalau begitu, pulang saja. Besok kuantarkan kamu balik ke HVI. Bagaimana? Tidak. Mana bisa aku pulang dengan care begitu sih? Jawab Yunying dengan lantang. Iya, betul juga. Hilang gengsi dan kalau kamu segera pulang seperti itu, Jieji tertawa geli juga. Nona ini meski romanya mirip dengan Ksufen, tetapi tingkah lakunya sama sekali tidak. Nona ini sangat polos dan keras kepala. Oh iya, boleh tahu tahun ini Nona berumur berapa? Tanya Jieji. Tahun ini aku berumur 17 tahun, Jieji memandangnya lagi dan berkata, kamu baru berusia 17 tahun, tetapi berani sekali kamu mengikutiku yang tidak jelas seluk-beluknya, apakah kamu tidak takut kalau saya adalah seorang penyemun? Kata-kata Jieji ini sengaja dilontarkan untuk membuat Nona ini takut. Memang reaksinya terlihat jelas, sepertinya dia cicing juga mendengar kata Jieji ini. Setelah melihat jelas wajah Yunying, Jieji tertawa besar. Tidak mungkin Pak Jou salah menilaimu, kata Yunying. Oh, jadi Pak Jou orang yang minta kamu ikut denganku. Haha, pantas saja. Sekarang kamu boleh pergi tidur. Kamu sudah kecapekan kan? Tidak perlu menyembunyikannya dariku. Terus terang saja, Yunying mengangguk. Dia berjalan menuju ke kamarnya. Sesaat setelah Yunying masuk ke kamar, Jieji keluar dari ruangan itu dan menuju ke depan. Memesan dua botol arak, sendirian dia duduk di meja depan. Baru beberapa teguk dia minum araknya. Terlihat dari jauh empat pria masuk ke kedai dan memesan empat kamar. Namun, pemilik penginapan mengatakan kalau dia cuma mempunyai tiga kamar kosong. Nampak empat pria ini kurang senang. Dia menuju ke tempat Jieji minum dan berkata, Hei, bisakah kamu memberikan ruangan kamarmu kepadaku? Jieji memandangnya sekilas. Orang ini sangat pendek, tingginya mungkin empat kaki lebih saja. Boleh, silahkan saja, kata Jieji pendek. Malam itu Jieji tidak masuk ke kamar. Melainkan dia duduk di depan kedai, memesan tiga botol arak lagi. Dan duduk di sana sambil menikmati rembulan. Setelah menghabiskan sebotol arak itu, dia berjalan ke depan. Di depan kedai ini terdapat air terjun kecil. Dia berjalan beberapa langkah ke depan. Setelah sampai, Jieji mengeluarkan sesuatu di balik bajunya. Ini adalah lukisannya Ksuven. Sambil meneguk arak sisa itu Jieji memandangnya kembali dengan rasa kesepian yang dalam. Setelah menatapnya di bawah sinar rembulan dengan puas. Jieji tertidur, dia tertidur di salah sebuah batu besar di bawah pohon rindang dekat air terjun. Keesokan harinya, teriakan seorang wanita membuat Jieji yang tidur di batu itu segera bangun. Dia lari kecil ke arah kedai itu. Setelah melihat keadaan, dia cukup terkejut juga. Dari deretan kamar lima pintu itu. Salah satu yang terujung, dari bawah pintu keluar darah yang banyak. Dengan cepat Jieji langsung menyebrak pintu kelima ini, ternyata pintu tidak dikunci. Pemandangan di dalam jelas tidak sedap dipandang mata. Pemuda pendek itu telah tewas. Dia terduduk di ranjangnya. Sebuah lubang jelas terlihat di daerah jantungnya. Ketiga orang lainnya yang merupakan teman yang sama-sama datang dengannya ini lumayan terkejut melihat salah satu temannya tewas dalam kondisi yang menakutkan. Pak tua, segera panggil polisi dua li sebelah barat dari sini. Ada istal kuda. Karilah orang yang bernama Wen Zou. Berikan ini kepadanya. Kata Jieji yang segera memberikan sesuatu di balik bajunya. Ini adalah sebuah pelat kecil. Setelah itu paculah kuda ke kota Sanchou. Carilah petugas polisi untuk datang kemari menyelidiki kematiannya. Tanpa menunggu, pak tua itu segera berangkat tiga orang teman dari korban berniat masuk. Namun dicegah Jieji. Ketiganya jelas kurang senang. Lantas mereka mengatakan akan pergi ke depan, ke air terjun itu untuk mandi. Namun Jieji juga menjegahnya. Ini membuat ketiganya gusar. Salah satu temannya segera menyerang Jieji dengan tinju. Tetapi begitu tinju mengenai dada Jieji. Penyerang itu. Terpental. Ketiganya sadar, orang yang di depannya ini bukan orang sembarangan. Sehingga mereka cuma duduk saja dan tidak berani lagi meninggalkan tempatnya. Dengan memberi pesan kepada Yunying. Jieji seraya masuk ke dalam kamar. Dilihatnya keadaan kamar. Darah diranjang tidak banyak namun terlihat seakan mengalir ke pintu jendela terlihat terbuka dengan paksa. Jieji memeriksa keadaan jendela. Di sana sama sekali tidak terdapat jejak darah. Dia melihat keluar. Di sana cuma tanah lapang. Segera Jieji meloncat keluar. Di periksanya sesuatu di tanah sambil jongkok. Setelah bangun, dia beranjak ke samping. Di sana didapati sesuatu barang yang menarik. Namun baru berjalan beberapa tindak. Para polisi telah tiba. Ini mengejutkan Jieji. Rupanya orang tua tadi memang telah sampai di istal kuda yang diceritakannya. Namun, baru dia memesan kuda. Dari jauh tampak segerombolan orang yang memakai pakaian kepolisian. Orang tua ini mengajak para polisi itu segera menuju ke lokasi kejadian. Jieji langsung masuk ke dalam. Dipesannya kuah panas dari nyonya tua itu. Ketiga orang itu masih duduk di satu meja. Sementara Yunying duduk di meja lain. Jieji masuk diikuti oleh petugas polisi. Setelah memesan kuah panas itu, Jieji segera menuju ke tempat tiga orang itu duduk. Dan dengan berpura-pura jatuh dia menumpahkan kuahnya ke kaki tiga orang ini. Aduh! Maaf, maaf! Ketiganya gusar, mereka segera melepas sepatu mereka yang telah basah oleh sup. Begitu mereka membuka sepatunya. Jieji langsung dengan cepat mencuri ketiga sepatu ini. Dilihatnya tapa kaki sepatu masing-masing, setelah itu wajah tersenyumnya nampak. Para petugas polisi itu terkejut juga melihat kematian tragis si pendek itu. Namun petugas senior itu keluar dari kamar dan berkata, pelakunya mungkin orang luar yang dendam terhadapnya. Lihatlah jendela itu, terbuka dengan paksa bukan? Bukan, ini bukan pembunuhan orang luar. Tetapi pembunuhan orang di dalam rumah ini, sambung Jieji. Siapa kamu? Saya juga sama seperti mereka, saya menyewa kamar ini kemarin. Kalau begitu, kamu juga bisa dijadikan tersangka. Jika Anda datang sebelum aku masuk ke sana, dan melihat keadaan kamar dengan seksama. Tentu orang yang pantas Anda curiga itu saya, kata Jieji. Setelah berbicara, Jieji menatap ke pemuda yang lumayan tinggi yang duduk bersama dua orang lainnya. Anda adalah pembunuhnya, kata Jieji singkat. Pemuda dengan tinggi enam kaki lebih ini sangat tidak puas. Sebelum dia beranjak dari tempatnya, Jieji mengeluarkan sepatunya yang telah diambil tadi. Lihatlah tapak dari sepatumu ini, ada jejak darah bukan? Bisa kamu jelaskan. Bagaimana jejak darah ini ada tanya Jieji. Ini mungkin saya dapat dari wilayah Ouiji. Habiji, kalian berdua. Saya tanyain kalian, apa ketika kalian berada di Ouiji kalian melihat darah yang banyak sehingga tanpa sengaja kalian menginjaknya? Tidak ada, keduanya jawab dengan pasti. Apa karena jejak darah itu saja kamu menuduhku? Kata pemuda tadi yang sudah lumayan gusar. Tentu saja tidak, dengan jejak darah itu. Kita tidak mampu menuduhmu begitu, kata Jieji. Namun ada sebuah kesalahan besar dari dirimu. Sesuatu yang masih kamu bawa sampai sekarang. Anehnya, setiap pembunuh merasa lebih aman membawa-bawa senjata pembunuhnya daripada membuangnya, Jieji meminta petugas polisi memeriksa bagian belakang rumah. Dan di sana terdapat selimut yang lumayan besar yang bercipratkan darah. Merasa tidak ada angin, orang yang lumayan tinggi ini segera berlari. Karena semenjak tadi, setelah membunuhnya, dia masih membawa pisau kecil dari balik bajunya. Dia berlari ke belakang dan menuju pintu belakang rumah kecil ini. Namun baru sampai ke daun pintu, dia terjerembap. Dia ditotok oleh Jieji yang jauh di belakangnya. Ini adalah jurus yang pernah dikeluarkan Ksu Fen ketika terjadinya penyusup di kota Xiongjang. Petugas segera meringkusnya. Mencari pisau itu dari dalam bajunya. Petugas senior segera menanyai Jieji. Bagaimana kamu bisa tahu dia masih menyembunyikan pisau itu seraya membawa selimut itu, Jieji membentangkannya. Orang itu dibunuh dengan cara begini, setelah menyelimutinya. Pisau ditusup pas ke jantung. Itu dilakukannya sekitar 1-2 jam sebelum kami belum menemukan mayatnya. Namun dia kembali datang. Kembali datang untuk mencabut pisaunya, pada saat dia rasa pas supaya orang mampu menemukan darah yang keluar dari pintu. Cipratan darah yang belum membeku itu menembak ke selimut. Lalu seiring mencabutnya, dia keluar dari pintu. Tetapi tidak jendela. Berjalan melalui pintu belakang, dan membuang selimut ini. Juga berjalan ke arah jendela paling ujung ini. Dan merusaknya seakan pembunuh adalah orang luar. Setelah itu dia kembali ke kamar. Tinggal menunggu siapa yang menyadari adanya darah yang keluar dari pintu. Lalu bagaimana bisa darah itu mengalir sedemikian rupa tanya polisi itu lagi. Ini bukan mengalir. Sebenarnya setelah menusuknya dia memindahkan korban ke lantai. Dan kembali mencabut pisaunya. Darah akan perlahan mengalir. Setelah dia tunggu beberapa saat, pelan-pelan mayatnya dipindahkan ke ranjang dan membuatnya dalam posisi duduk ini dilakukan supaya darah mengalir itu lebih wajar dibanding orang ini dalam posisi teridur. Sehingga seakan-akan dia dibunuh di ranjang. Tanah dekat pintu tidak mengarah ke bawah. Jadi sangat sulit darah bisa mengalir seperti air. Dia menggunakan care ini karena dia tidak pernah menyangka. Darah orang ini begitu banyak. Jika darahnya keburu mengalir dan ada yang menyadarinya. Maka dia tidak akan sempat mencabut pisau yang menusuk ke jantung korban. Pisau itu miliknya, tentu dia pasti dicurigai. Huh! Darah ya! Memang, aku tidak menyangka darah orang ini begitu banyak. Sehingga mau tidak mau harus saya pindahkan ke ranjang. Dan gara-gara darahnya saya ditangkap, kata pemuda tinggi yang terlentang di tanah ini. Tidak, sebenarnya juga ada sesuatu yang lebih menguatkan kalau kamu adalah pembunuhnya. Apa itu? Tanya petugas polisi. Lihatlah kembali dengan seksama selimut itu, petugas segera membalikannya. Di sana terlihat jelas, bekas darah yang dihapus di selimut itu. Bekas memanjang dan terukir dengan jelas oleh darah. Jika pisau kecil itu dicocokkan, maka jelaslah, kata Gigi. Hebat, Anda mirip dengan ksia Gigi, detektif terkenal itu, kata polisi senior ini dengan girang. Gigi memberi hormat kecil sambil tersenyum, kepandaianku mana bisa dibandingkan dengannya. Dengan cepat petugas polisi ini membawa pergi tersangka pembunuh. Sesaat setelah membersih bajunya, Gigi keluar dan memberikan sedikit uang kepada Pak Tua dan segera berangkat bersama Yun Ying. Gigi meminta Yun Ying untuk menduduki kuda yang dibawa pulang oleh Pak Tua pemilik kedai. Kuda yang diambil dari istal kuda Wen Zhou ini aneh, warna bulunya merah kebiruan. Tinggi punggung kuda ini hampir enam kaki. Otot kuda ini gagah lebih daripada biasanya. Yun Ying yang naik di atas kuda segera mengatakan, Ini adalah kuda dalam legenda. Kuda bintang biru, kabarnya kuda ini bisa berlari kencang dan menempuh ribuan li dalam sehari. Apa benar? Benar, inilah kuda bintang biru. Tentu kuda ini bukan kuda dalam legenda itu. Mungkin kuda ini masih termasuk turunannya, jawab Gigi. Mereka berjalan pelan. Dan tidak berapa lama telah sampai diistal kuda milik Wen Zhou. Gigi membeli kuda yang lain untuk dirinya sendiri. Yang itu mereka segera memacu kudanya ke Jiangxia. Beberapa li sebelum memasuki kota, Gigi menuju ke salah satu bukit. Turun dari kudanya dia berjalan perlahan. Yun Ying juga melakukan hal yang sama. Ada apa tanyanya? Saya akan mengambil sesuatu yang tertinggal di sini. Tunggulah sebentar, baik. Yun Ying duduk bersandar di bawah pohon. Tidak berapa lama, Gigi sudah muncul. Di tangannya terpegang sebuah pedang aneh. Pedang yang memiliki genggaman warna perat. Sarung dari pedang ini juga lumayan aneh. Sepertinya dibalut oleh kertas, atau kain. Tidak jelas. Seraya mengangsurkan pedang ini kepada Yun Ying dia berkata. Peganglah pedang ini. Jika kesulitan, kamu bisa menggunakannya. Yun Ying menerima pedang aneh ini. Panjangnya sekitar dua kaki beberapa inci saja. Pedang ini termasuk pendek. Lalu perlahan dibukanya sarung pedang ini. Namun sedikitpun sarung ini tidak mampu bergerak. Merasa dikerjain, Yun Ying kesal juga. Tidak, membuka sarung pedang bukan begitu. Saya tidak sedang mengerjaimu. Coba tutup matamu, konsentrasilah. Setelah itu baru buka perlahan sarungnya, Yun Ying menuruti kata-kata Ji Ye Ji. Dia menutup matanya, sebentar dia langsung merasa pergerakan sarung itu melorot. Setelah terbuka semuanya, Yun Ying membuka matanya. Begitu terkejutnya dia melihat pedang ini. Pedang ini bersinar kemarahan. Terasa hawa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Inilah pedang ekor api yang termasir di dunia persilatan. Ini pasti pedang pusaka ya tanya Yun Ying. Inilah pedang ekor api. Mungkin di dunia ini tidak ada orang yang mengenal pedang ini lagi. Namun pedang ini sangat tajam luar biasa. Kamu menguasai beberapa jurus keluarga Wu. Jika pedang ini dipakai. Kamu juga telah termasuk jago silat kelas atas. Terima kasih. Tidak disangka kamu juga lumayan peduli kepada ku ya, kata Yun Ying dengan girang. Bukan begitu, kali ini bencana seperti apa yang akan muncul tidak kita ketahui. Memegang pedang ini mungkin akan berguna kelak. Tetapi berjanjilah, jika tidak terbesar. Jangan sekalipun mengeluarkan pedang ini dari sarungnya. Dengan begitu keadaan mungkin akan aman, kata Jieji kemudian. MMM. Yun Ying mengangguk. Perjalanan terus dilanjutkan. Dengan menaiki kuda, Jieji dan Yun Ying menuju ke kota perairan Jiangxia. Kota ini letaknya tidak jauh dari sungai Changjiang. Selama perjalanan, Yun Ying banyak menanyai Jieji. Tentang asal-usulnya, identitas, ataupun yang lainnya. Namun semua dijawabnya dengan seadanya saja. Setelah itu, Yun Ying bermaksud menanyainya. Kenapa dia bisa memiliki pedang ekor api itu? Bukankah pedang ini juga hanya ada dalam gosip? Mengenai masalah ini, Jieji sebenarnya enggan bercerita kepadanya. Disebabkan pedang ini bakal membawa bencana kepadanya jika ia tahu terlalu banyak. Tetapi karena Yun Ying memaksanya, akhirnya dia bercerita juga. Sekitar sembilan tahun lalu. Saat dia berada di Dongyang. Setelah menjaga kuburan Ksufan selama setahun. Jieji bergegas kembali ke China. Karena dipikir inilah saatnya untuk kembali. Jieji juga merasa kungfunya sudah termasuk mahir dan kelas atas. Orang yang mampu mencelakainya pun tidak banyak lagi. Setelah mempersiapkan segalanya, dia hendak berangkat. Namun, tiba-tiba daerah sana terjadi gempa kecil. Wajar saja, Jieji mengubur Ksufan dekat dengan pegunungan Fuji di Dongyang. Kadang terjadi gempa-gempa setiap dia menjaga kuburannya. Namun gempa kali ini aneh. Setelah gempa mulai surut, terlihat cahaya hijau dari arah utara. Karena penasaran, diikutinya cahaya ini sampai ke puncak gunung. Cahaya tersebut masuk di sebuah kawah. Dengan pelan-pelan dia turun ke bawah. Mengikuti dan menelusuri lorong yang agak panjang. Namun sinar itu masih sekilas nampak. Sampai pada ujungnya, terdapat pintu dari batu. Di gesernya pintu ini, dari dalam dia menemukan sebuah ruangan yang luas. Sinar hijau itu masih nampak di sebelah kanan ruangan ini. Jieji mencoba melihat dari mana sesungguhnya sinar muncul, ternyata dari sebuah rak buku yang cukup besar. Di rak buku ini, terdapat dua kitab di kanan dan kirinya. Kitab yang sebelah kiri adalah Kitab Kufu Ilmu Tendangan Maya Pada. Sedang kitab yang sebelah kanan adalah Kitab Ilmu Dewa Penyembuh Tenaga Dalam. Dicobanya untuk dilihat kedua kitab ini. Saat dia mengangkat buku Kitab Ilmu Dewa Penyembuh. Lalu muncul sinar yang terang. Bagian tengah dari ruangan itu muncul sebuah benda yang tertancap. Jieji yang melihatnya segera beranjak ke tempat benda tertancap itu. Di bawah benda tertancap tertulis, ekor matahari berkobar, menguasai dunia persilatan. Tentu Jieji cukup terkejut. Dicabutnya benda itu dari tempatnya berasal. Rupanya benda tertancap ini panjangnya kurang dari empat kaki. Gagangnya berwarna perak. Dengan melihat sebentar, Jieji sudah tahu kalau ini adalah pedang ekor api, pedang yang terkenal di dunia persilatan, namun pedang ini hanya ada dalam gosip. Sebab tidak seorang pun yang pernah melihatnya. Setelah mengambil ketiga benda pusaka ini, Jieji segera berlutut di tengah ruangan. Jieji menyatakan akan mengembalikan benda ini ke tempat semula, jika benda-benda tersebut telah tidak diperlukannya lagi. Setelah itu, Jieji tidak meninggalkan dong yang dengan segera. Tetapi kembali ke gubuk kecil di kuburan Ksuven. Di sana dia mempelajari dua jenis kungfu baru ini. Namun tidak sampai dua bulan. Jieji sudah mampu menghapalnya. Walaupun belum semua ilmu ini mampu diterapkannya dengan baik. Jieji merasa urusannya sudah mendesak, dia kembali ke goa tadi. Mengembalikan kedua kitab pusaka ke tempatnya, namun tidak pedang pusaka itu, karena pedang ini menyangkut akan masalah ilmu pemusnah raga. Dan dengan segera menuju ke China Daratan. Yunying yang mendengar dengan asyik. Sesekali di akhiran, sepertinya Jieji sedang mengarang cerita klasik untuk menghiburnya. Namun dia senyum-senyum saja. Perjalanan berjalan cukup mulus. Mereka telah sampai di Jiangxia. Oh iya, ada suatu hal lagi yang pengen ku tanyakan. Sebenarnya kita ini mau menuju kemana sih? Tanya Yunying. Kai Feng, jawab Jieji. Mengapa tidak mengambil jalan dari utara kota menuju ksiapi saja? Kan lebih dekat tanya Yunying. Jieji memandangnya sebentar. Lalu hendak berkata. Namun sudah dipotong Yunying. Oh, saya tahu. Kamu ingin mengambil pedang ini? Betul. Yunying sangat senang. Dia tidak menyangka pemuda dingin ini ternyata memiliki hati yang sangat hangat. Sedikit banyak mungkin Jieji memikirkan keselamatannya. Sehingga dia beranjak keluar dari kota barat menuju ke Jiangxia, tetapi bukan dari utara menuju ke ksiapi. Setelah keesokan harinya mereka mulai berangkat. Dari Jiangxia mereka langsung menuju ke arah utara. Kita harus cepat. Saya pernah berjanji dengan seseorang di ibu kota. Dalam satu bulan, saya harus sampai ke sana. Sekarang tinggal 18 hari lagi. MMM. Anggup Yunying. Perjalanan memakan waktu hanya sekitar 12 hari. Mereka telah sampai di ibu kota China, Kai Feng. Ibu kota negeri Song ini sangat luas. Banyak orang lalu. Lalang. Aktivitas di kota ini luar biasa padat. Dengan segera, Jiejai mengajak Junying ke kediaman Perdana Menteri. Sesampainya di depan pintu, Jiejai memberitahukan kalau dia ingin bertemu dengan Perdana Menteri Wan. Penjaga di depan pintu segera menyampaikan pesannya. Tidak berapa lama, Perdana Menteri ini telah keluar menyambutnya. Siapa Anda tuan? Apa kepentingan Anda di sini? Tanya Yuan. Hamba Jiejai, datang dari HVEI. Oh, Anda datang mencari saudara Anda, Yang Ying tanya Yuan. Dengan cepat Yuan mempersilahkan kedua tamu ini masuk. Menyediakan dua buah kamar yang cukup besar kepada dua tamunya. Yunying yang telah sampai segera berberes. Mandi dan mengganti bajunya. Sementara Jiejai sedang menunggu di kamarnya sendiri. Tidak berapa lama, seseorang mengetuk pintunya. Jiejai membuka pintunya, rupanya dia adalah Perdana Menteri sendiri. Chuan yang sudah menunggumu di ruang tamu, Jiejai bergegas memanggil Yunying. Yunying keluar dari kamar, harum semerbak wangi tercium dari dirinya. Ini dikarenakan Yunying baru mandi. Chuan Jiejai dan Nona Ksuven, sudah lama saya mendengar nama besar Anda berdua. Hamba datang memberi hormat. Tiba-tiba suara orang yang muncul dari belakang Perdana Menteri. Pemuda yang menyapa mereka berdua ini adalah puteranya Yuan. Umurnya sekitar 20 tahun. Beroman cakap dan sopan. Hamba mana ada sesuatu yang pantas dibanggakan. Dan Nona ini bukanlah Nona Ksuven. Dia bernama Yunying, jelas Jiejai. Ha? Tidak mungkin, Chuan yang yang di sana mengatakan nama Nona ini adalah Ksuvenkan. Ketika saya menceritakan kalau Anda datang dengan seorang wanita nan elok, kata Perdana Menteri. Jiejai tidak segera menjawabnya. Namun, mengalihkan pembicaraan. Ayok, kita segera bertemu dengannya. Tidak mungkin Anda ingin Chuan yang menunggu terlalu lama kan kata Jiejai. Iya. Mereka berempat segera menuju ke ruang tamu. Begitu sampai di daun pintu. Terdengar suara seorang pria. Adikku. Sudah lama saya tidak berjumpa denganmu. Semenjak kejadian 10 tahun lalu, setiap hari saya memikirkanmu. Mendengar gosip yang menyatakan K sudah tewas membuatku hidup selama 10 tahun ini tidak tenang lagi, kata Yang Ying yang berurai air mata. Di peluknya adiknya ini. Sekilas nampak wajah adik keduanya. Terlihat makin tua, makin dewasa. Sinar matanya telah berbeda dengan sinar matanya yang terdahulu. Sinar matanya mengandung kepahitan yang dalam. Kakak, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepadamu. Bukannya. Aku memberitahukan diriku telah selamat kepadamu dulu. Melainkan malah tidak ada kabar, untuk masalah ini saya memohon maaf, kata Jieji seraya berlutut. Namun dengan segera Yang Ying membantunya berdiri. Adikku. Kamu tampak tua. Apa hal yang berlaku setelah 10 tahun yang lalu? Mendengar percakapan dua orang ini, Yun Ying yang sedari tadi berada di belakang merasa geli juga. Dilihatnya kedua orang lelaki ini berpelukan samlil menangis. Suara tertawa kecil segera didengar Yang Ying. Namun begitu terkejutnya dia melihat Nona ini. Yang mengiranya adalah Ksufen. Segera dia menegurnya. Nona, lama tidak jumpa. Anda justru berbeda dengan adikku ini. Anda malah kelihatan jauh lebih muda dari saudaraku. Mengapa bisa begitu tanya Yang Ying? Hah? Memangnya kita pernah bertemu tanya Yun Ying agak keheranan. Dengan segera Jieji memotong pembicaraannya, Kak, Nona ini bukanlah Ksufen. Mustahil, ini mustahil. Lalu di mana Ksufen berada sekarang tanya Yang Ying? Jieji meminta semua orang di sini mengundurkan diri. Di dalam ruangan kecuali Yang Ying, Jieji yang tinggal cuma Yun Ying. Dia mengatakan bahwa Ksufen telah tewas. Dia menceritakan bagaimana dia terkena racun pemusnah raga. Dan Ksufen dengan dekat menghisap darahnya semua. Sehingga terakhir, Jieji selamat. Sedang Ksufen harus membayar dengan nyawanya. Begitu mendengar kejadiannya, Yang Ying meneteskan air mata. Begitu pula Yun Ying yang di sana. Mereka terharu akan pengorbanan wanita itu. Sementara Jieji kembali terkenang masa susahnya. Sampai di situ, Jieji mengenalkan Yun Ying pada Yang Ying, dan berkata bahwa dia adalah putri ketiga dari Wu Kuan. Wah, pantas saja. Beberapa hari yang lalu. Saya menerima surat dari Ye Wu Efu Yan. Yang menyatakan putri Wu Kuan hilang, ternyata kamu diculik adik angkatku ini, kata Yang Ying seraya bercanda untuk menghangatkan kembali suasana yang dingin tadi. Diculik? Memangnya dalam surat keluruku mengatakan kalau aku ini diculik tanya Yun Ying. Tidak juga sih, saya cuma bercanda. Oh ya, adik. Bisa saya tahu mengapa kamu mencurigai Jenderal Besar Hisen. Iya kak, sekitar setengah tahun lalu saya berada di WUI. Menyelidiki ilmu pemusnah raga. Namun tanpa sengaja saya mendengar gosip, setelah ku selidiki bisa ku pastikan kebenarannya, kata Jieji. Jenderal Besar Hisen adalah panglima yang bertugas menjaga perbatasan barat laut China. Dia dikabarkan Jieji akan merontak. Jenderal Hisen terkenal jago dalam ilmu perang lima tahun lalu dia pernah ditugaskan menghadapi pasukan Liao di timur laut China. Keberhasilannya membuat Zhao mengangkatnya menjadi raja muda yang memimpin pasukan menjaga perbatasan di sebelah barat laut. Jabatannya adalah panglima. Besar penumpas daerah barat. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan tanya Zhao Zhao merasa bimbang juga. Jika dia yang berontak, maka sangat sulit untuk dipadamkan. Mengingat letak daerah yang sangat jauh, maka sangat beresiko. Selama belum ada tanda pasti dia berontak. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jikapun Kaisar mengutus seorang untuk mencabut jabatannya, takutnya malah akan membawa masalah yang lebih besar. Tidak usah takut, Kak. Anda bisa berpura-pura menaikan pangkatnya terlebih dahulu. Ini untuk mencegah dia segera berontak. Sementara pasukan dari wilayah Chengdu, Han Zhong, jangan bisa dikumpul dahulu. Utus salah seorang jenderal tidak ternama, dan jago dalam berperang dari sini untuk memegang jabatan di sana, kata Ji Ye Ji. Yang yang cukup kagum mendengar penjelasan Ji Ye Ji. Tetapi untuk mengutus jenderal seperti yang dikatakan Ji Ye Ji sangat sulit. Karena tidak ada orang yang benar bisa dipercayai yang sanggup mengatasi He Sun. Ini memang masalah yang tidak gampang. Dengan mengatasnamakan Chai Zhong Sun. Putera Chai Rong, yang merupakan raja dari salah satu di antara lima dinasti terdahulu. Dinasti Zhou, He Sun berontak, kata Ji Ye Ji. Setelah berpikir Yang Ying berkata, memang salahku, seharusnya di aku kirim ke kota raja saja biar gampang diawasi, atau lebih baik dulu saya tidak merebut tampuk kekuasaannya dan mendukung putera satu-satunya Chai Rong. Sebenarnya Zhao Kuang Yin adalah salah satu jenderal pasukan dinasti Zhou. Seiring kematian Chai Rong, dia dianjurkan mengkudeta dinasti Zhou, banyak jenderal dan para menteri yang berpihak padanya. Ini disebabkan Chai Rong bukanlah orang yang pandai memakai orang. Kelemahan utamanya adalah emosinya yang labil. Sering anak buahnya yang dijatuhi hukuman mati, meski hanya karena hal kecil. Para jenderal dan menteri tidak begitu suka padanya. Namun karena dia adalah kaisar Zhou, maka semua harus tunduk padanya. Setelah wafat, Chai Rong digantikan puterannya yang baru berumur enam tahun. Para menteri dan jenderal segera meminta Zhao Kuang Yin melakukan kudeta. Zhao adalah jenderal yang sangat sukses. Sejak kecil dia menguasai ilmu silat dan ilmu perang. Kemampuannya memimpin pasukan membuatnya terpilih dan terfavorit di antara para jenderal maupun menterinya. Sifat Zhao juga sangat terbuka, tidak pernah dia menolak kritikan dari para bawahannya. Setiap kritikan dan saran yang sampai, semua dipelajarinya dengan benar. Zhao kelahiran kota Hebeki. Di kota ini dia pernah menjadi seorang pengemis, sampai terakhir dia bertemu dengan gurunya. Seorang Daoist yang memiliki kungfu yang hebat. Selama dua tahun lebih dia belajar ilmu silat dari guru Dao ini. Setelah benar-benar mahir, dia dilepas gurunya. Gurunya berpesan kepadanya untuk segera menuju ke utara. Tempat terjadinya peperangan. Dengan segera dia berangkat, dan meminta pekerjaan pada Guo Nei atau Kaisar Pertama Zhao. Guo Nei wafat digantikan putera angkatnya, Cairong. Tidak kak, jika Anda tidak merebut kekuasaan Zhao. Mungkin sampai sekarang perang saudara masih berlanjut. Dalam perang ini, rakyat sangat kesusahan. Selama 53 tahun perang berlangsung terus-menerus. Banyak anak menjadi atim piatu, orang tua bersedih hati menantikan puteranya pulang dari medan perang, kata Jieji. Yunying yang sedari tadi mendengarkan cukup terkejut juga. Dia baru sadar orang yang bermarga yang ini ternyata adalah Kaisar Sang, Zhao Kuangyin. Namun reaksinya tidak diperhatikan oleh Jieji dan Yangying yang asik berpikir tentang masalah pemberontakan barat laut Cina ini. Sebenarnya masalah pemberontakan semacam ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan jika pemberontakan dilakukan di dekat atau di tengah Cina. Namun pemberontakan ini berada di Provinsi Xiliang. Provinsi sebelah barat laut yang terujung. Setelah menyatukan Cina, Zhao memutuskan untuk memberhentikan banyak prajurit. Tujuannya kepada prajurit adalah supaya mereka dapat menikmati hasil perjuangannya. Supaya mereka dapat pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga mereka kembali. Seiring kekacauan pertempuran yang hebat, banyak anggota keluarga prajurit yang hilang atau mati terbunuh. Oleh karena itu, pasukannya yang sekarang kebanyakan adalah orang yang sudah tidak punya rumah dan keluarga. Di antara para prajuritnya, sekitar 70% sudah pulang ke rumah keluarganya. Dan 30% yang lain ditempatkan masing-masing di kota raja, sisanya ditempatkan di kediaman raja muda, jenderal besar serta menteri yang berkedudukan di tempat lain. Jikapun ada di antara mereka yang memberontak, pasti jumlah pasukan mereka tidak banyak. Dan jika mereka mengumpulkan pasukan, pasti akan ketawan. Maka daripada itu, Zhao merasa akan aman dengan tindakan seperti ini. Tetapi ada pun kelemahannya adalah jenderal besar wilayah perbatasan. Jenderal besar wilayah perbatasan jika mengumpulkan pasukan dari wilayah lain di luar China, ataupun yang bersekutu sangat membahayakan kelangsungan dinasti. Hisen adalah seorang jenderal kelahiran Provinsi Ksiliang. Provinsi ini berbatasan dengan barat laut China. Pasukan nomaden yang menamakan dirinya pasukan Qi yang sangat berbahaya. Selain pasukan ini ganas, mereka juga menciptakan banyak alat perang yang hebat. Oleh karena kesemua hal ini, Zhao juga merasa khawatir. Hanya satu orang yang pantas menurutku untuk dikirim ke sana. Mengenai hal ini, mungkin sangat susah baginya, kata yang selanjutnya. Maksudnya tanya Ji-ye-ji. Menurutmu siapa lagi tanya yang dengan wajah senyum penuh arti? Segera Ji-ye-ji memberi hormat. Saya bukanlah seorang jenderal, mengenai ilmu perang, saya juga tidak begitu tahu. Saya membaca semua ilmu perang cuma dari buku. Tentu ini tidak bisa dijadikan patokan untuk melawan Hisen, seorang jenderal besar yang tenar. Adikku, tidak perlu terlalu rendah hati. Anda ini seorang detektif yang punya pemikiran cemerlang. Saya rasa kamu pasti sanggup mengatasinya, balas Seng Kakak. Tidak bisa, kata Ji-ye-ji. Adikku, tidak usah menolak terlalu jauh lagi. Saya akan memilihmu menjadi jenderal besar untuk menjaga wilayah dari kota Chang'an ke arah barat, kata yang kemudian. Tentu, saya akan mengiring utusan ke Hawaii untuk menyenangkan hati Hisen. Terlebih dahulu. Lantas kamu bawa pasukan sekitar 5.000 orang dari sini untuk segera ke Chang'an. Mengenai pasukan di sana, akan saya kumpulkan terlebih dahulu, kata yang. Kalau kakak terlalu memaksaku, adik mau tidak mau harus menerimanya lagi. Tetapi dari ibu kota, saya tidak perlu membawa pasukan yang begitu banyak. Cukup 500 orang saja, kata Ji-ye-ji. Oh, betul juga. Jika terlalu banyak pasukan yang kamu bawa, malah akan terjadi kekacuhan dan mungkin Hisen itu segera berontak. Begitu maksudnya adik? Betul, saya rasa tidak perlu banyak membawa pasukan dari sini. Saya punya akal yang lumayan bagus, kata Ji-ye-ji menimpali. Baiklah, jika begitu. Kamu hadirlah ke persidangan besok, kata yang. Setelah perbincangan ini, yang meminta pamit pada adiknya. Namun sebelum mencapai pintu, yang segera berbalik dan menanyai Ji-ye-ji. Dik, apa yang membunuh baosanya itu kamu betul, kak, kata Ji-ye-ji. Berarti kemajuan kungfumu sangat luar biasa, dalam 10 tahun ini kamu sudah melampaui kungfu baosanya, kata yang lagi. Tidak juga, saya cuma mujur, kak, kata Ji-ye-ji sambil tersenyum. Oh ya, ada hal yang mau saya sampaikan kepadamu. Beberapa tahun yang lalu, sering saya melihat seorang berpakaian hitam yang menuju ke ruang penyimpanan harta istana, namun dia cuma mengawasi dari atas atap. Kakakmu ini juga ingin mengejarnya, namun anehnya dia cuma berada di atas atap. Entah, apa maksud kedatangannya, kata yang kembali. Itu pasti baosanya. Kenapa harus ke ruang penyimpanan harta istana Ji-ye-ji berkata. Inilah anehnya, ketika saya mengetahuinya. Lantas kuutus orang lebih banyak menjaga di sana. Tetapi hal yang sama juga dilakukannya. Dia tidak beranjak dari atap, kata yang kembali. Kak, boleh saya masuk melihatnya, tanya Ji-ye-ji kembali. Tentu, ayo kita berangkat sekarang, kata yang. Aku juga pengen ikut, wanita ini yang sedari tadi diam lantas bersuara juga. Ji-ye-ji melihat ke arah yang, yang cuma mengangguk. Tidak sampai setengah jam mereka telah sampai ke istana dan segera menuju ke ruangan penyimpanan harta. Ketiga orang ini masuk ke dalam. Ruangan ini lumayan luas. Ji-ye-ji memandang sekitarnya, ruangan ini memiliki tiga kamar utama. Di kamar yang pertama lantas Ji-ye-ji melihat ke seluruh ruangan. Ruangan ini menyimpan benda pusaka tak ternilai. Setelah melihatnya sebentar, Ji-ye-ji menuju ke ruangan yang sebelah. Ruangan ini menyimpan banyak senjata pusaka terdahulu. Ruangan ini juga dilihat Ji-ye-ji dengan seksama. Di sana banyak senjata pedang, pisau, golok, serta yang lainnya yang merupakan peninggalan kaisar terdahulu. Senjata di sini tidak ternilai harga sejarahnya. Setelah itu, Ji-ye-ji beranjak ke kamar sebelah. Ruangan ini berisi banyak lukisan dan tulisan-tulisan karya pengarang terdahulu. Di antaranya banyak terdapat puisi dan lukisan Teng Tufu, seorang sastrawan terbesar yang pernah hidup di masa dinasti Teng. Semua tulisan di sini sangat dikagumi Ji-ye-ji, namun tidak ada sesuatu yang aneh di baliknya. Sampai dia mendapati sebuah lukisan. Lukisan tujuh bidadari yang sedang mandi. Dia lihat lukisan ini dengan seksama. Di lukisan ini tertulis sajak pendek. Sepuluh hari turun ke dunia bidadari bermandikan cahaya surga dunia demikian menggoda kesenangan tiada taranya. Yunying yang melihatnya meneliti lukisan itu lantas berkata, Emang ada yang aneh dari lukisan itu? Padahal semua Dewi itu kan telanjang. Sebagai seorang lelaki yang belum menikah sepuluh dan tiga puluh tahun, kamu cukup tidak tahu malu. Ji-ye-ji memandangnya sebentar. Sesaat setelah itu, Ji-ye-ji loncat ke girangan. Langsung didekatinya Yunying. Dengan memegang bahunya dia berkata, Terima kasih, kamu sungguh bidadariku. Tanda petik. Yang-yang cukup heran melihat tingkah adik keduanya ini. Lantas menanyainya. Apakah adik mengerti maksud dari lukisan itu? Tidak. Tetapi jika digabungkan ini pasti jelas, kata Ji-ye-ji seraya mengeluarkan sesuatu di balik bajunya. Benda itu tak lain adalah lukisan pendeknya. Di depan tergambar wajah ksufan. Tetapi yang akan dilihatnya kali ini bukanlah wajah ksufan, namun lukisan di belakangnya. Lukisan ini sama persis dengan lukisan yang pernah dilihat ksufan. Ketika terjadinya kasus pada keluarga Madi Chang'an. Lukisan ini kan tanya Yangying. Betul, ini lukisan yang sama persis dengan lukisan yang terdapat di rumah keluarga Madi Chang'an. Kak, coba lihatlah dan cocokkan keduanya. Ksufan tertarik melihat lukisan ini. Hanya berdasarkan ingatannya, dia menggambarnya kembali, kata Ji-ye-ji. Yang meneliti dengan cermat lukisan tersebut yang bergambarkan lima orang menunggang onta. Puisi di sini adalah Angin keras menerpa kehidupan bagaikan kuburan air jernih susah dicari. Tidak ada beda dunia dan akhirat. Kedua puisi ini sangat kontras. Yang satu melambangkan surga dunia, yang lainnya melambangkan neraka dunia. Lantas dengan meminjam pedang yang terdapat pada pinggang Yunying. Ji-ye-ji mengeluarkan sarungnya. Yangying cukup terpesona melihat pedang pendek ini. Cahayanya merah menyala. Jadi ini, kata Yang. Inilah pedang ekor api yang terkenal di dunia persilatan. Aku menemukannya di gunung Fujii di Dongyang, kata Ji-ye-ji. Setelah itu Yangying kembali meneliti kedua lukisan ini. Dan dia juga telah mendapatkan petunjuknya. Ji-ye-ji yang melihatnya tersenyum langsung berkata. Kata sepuluh bisa jadi petunjuk. Karena kedua lukisan ini sangat kontras. Maka cobalah balikan huruf sepuluh. Sepuluh di sini menyatakan lima orang ditambah lima onta jadi jumlahnya adalah sepuluh. Huruf sepuluh jika dibalikan akan muncul sebuah simbol. Simbol itulah yang menggambarkan pedang. Sementara dari puisi yang terdapat pada lukisan gurun adalah bersifat kebalikannya yang menggambarkan kondisi gunung Fujii yang nan asri yaitu di mana terdapatnya pedang ekor api. Ji-ye-ji yang tinggal di Dongyang cukup lama tentu mengetahui keadaannya. Penduduk Dongyang sering mengatakan bahwa di gunung Fujii hidup para dewa-dewi karena tingginya gunung ini hampir mencapai kecakrawala. Sedang penggambar dan pencipta puisi itu sengaja membalikan keadaan yang sesungguhnya. Jika tidak salah satu lokasi pedang itu ditemukan terlebih dahulu. Maka puisi dan lukisan ini sangat samar dan beberapa orang menganggapnya tidak berguna. Jadi lukisan bidadari inilah petunjuk untuk mencari pedang es rembulan Tanya Yang. Betul, dan saya sudah mendapatkan kira-kira di mana posisi pedang berada, kata Ji-ye-ji. Berarti keberadaan pedang ini juga di salah satu gunung di China. Ataupun bisa di tempat yang sangat panas yang merupakan kebalikan dari gambar tujuh bidadari ini Tanya Yang. Iya, malah keberadaan pedang ini mungkin juga di salah satu gunung tinggi China. Namun mengenai hal ini saya belum berpikir sejauh itu, kata Ji-ye-ji kemudian. Oye akak, jika sudah ku dapatkan pedang es rembulan, akan ku serahkan ke kakak saja, kata Ji-ye-ji. Tidak bisa, pedang itu lebih baik bersamamu. Kamu ingin mencari petunjuk pemusnah raga. Seharusnya pedang ini dipegang olahmu, kata Yang Ying dengan penuh pengertian. Setelah membahas kedua lukisan itu, Ji-ye-ji bertiga meninggalkan ruangan penyimpanan harta. Pedang ekor api telah dimasukkan ke dalam sarung dan dipinjamkan kembali kepada Yunying. Dik, besok pagi hadirlah ke persidangan. Saya akan mengumumkan pengangkatan jenderal besar, kata Yang. Baikat, adik mohon pamit, kata Ji-ye-ji. Hamba juga mohon pamit, yang mulia, kata Yunying. Segera Ji-ye-ji dan Yunying meninggalkan istana. Dari kejauhan, yang masih menatap adiknya. Namun, dia tersenyum sangat puas. Sepuluh tahun yang lalu, begitu tahu kalau adiknya minggat bersama Ksuven. Yang tidak dapat tidur dengan tenang. Beberapa kali dia bermimpi sangat buruk tentang adik keduanya ini. Karena tidak kunjung ketemu, yang dalam sepuluh tahun terakhir menyelidiki keberadaan adik keduanya ini sendiri. Sering ditinggalkannya istana, dan menyerahkan tugas kenegaraan pada adik kandungnya, Zhao Kuang Jai. Namun sepuluh tahun ini, batang hidung adiknya tidak juga nampak. Sekarang adiknya pulang dengan selamat. Dia merasa sangat lega sekali. Ji-ye-ji dan Yunying segera menuju kediaman Perdana Menteri Wan. Setelah sampai, mereka berdua berjalan menuju kamar masing-masing. Tetapi, sebelum sampai ke kamarnya, Yunying menegurnya. Boleh saya pinjam lihat lukisan yang ada dalam balik bajumu gak boleh. Dikeluarkannya lukisan dari balik bajunya. Yunying mementangkan lukisan pendek itu. Namun yang dilihatnya bukanlah lukisan gurun. Tetapi lukisan di belakangnya, lukisan ksuven. Setelah mengamatinya sebentar, Yunying mengatakan. Apa saya ini sungguh mirip dengan perempuan cantik di lukisan ini? Banyak yang salah mengiramu adalah dia. Tidak mungkin mata orang lain salahkan kata Ji-ye-ji. Apa mungkin saya dengan wanita di lukisan ini berhubungan tanya Yunying kembali. Ji-ye-ji cuma memandangnya, namun tidak menjawabnya. Karena penasaran, Yunying berkata, Pasti sedikit banyak kamu tahu sesuatu kan? Tidak, hal ini baru bisa dijelaskan jika kita sudah bertemu dengan ibumu, kata Ji-ye-ji. Sampai di sini, Yunying juga tidak menanyainya lebih lanjut lagi. Dan setelah sampai di kamar, mereka pun masing-masing tidur. Keesokan harinya, di balai rung istana, nampak banyak sekali pejabat yang datang. Semua berkumpul, berbaris dan berdiri menurut pangkat mereka masing-masing. Tidak berapa lama, muncullah kaisar. Yang mulia, panjang umur, panjang umur, panjang umur, berdiri. Hari ini saya mempunyai informasi yang cukup penting. Saya akan mengangkat seorang jenderal untuk ditempatkan di perbatasan untuk membantu hisen. Di antara para jenderal yang hadir di sana, semua merasa waswas. Jangan-jangan merekalah yang terpilih. Ini berarti kenaikan pangkat yang cukup tinggi. Sesaat itu, Yang Mulia mempersilahkan seorang masuk. Kepada Tuan Oda dari Dong Yang dipersilahkan masuk, terdengar suara Kasim memanggil dengan suara cukup keras. Seorang pemuda masuk dengan santai. Setelah sampai, dia berlutut sambil memberi hormat. Hari ini saya mengangkat Tuan Oda yang berasal dari Dong Yang ini sebagai jenderal besar dengan gelar Panglima Pendamai Wilayah Barat. Untuk itu, segeralah berangkat menuju ke pos baru. Bersamamu akan diberi 500 pasukan pengawal supaya selama tiba di Cangan, kata Kaisar. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia panjang umur, panjang umur dan panjang umur, kata pria tadi. Mendengar bahwa seorang pria dari Dong Yang diangkat menjadi jenderal besar. Para jenderal yang lain tentu tidak puas. Mereka tidak menyangka yang akan menjadi jenderal besar ini adalah seorang yang tidak ternama dari Dong Yang. Selain itu, pemuda ini juga tidak pernah terdengar keberadaannya, dan tidak punya latar belakang yang jelas. Setelah mengangkat Jieji menjadi jenderal. Kaisar menanyai para menteri, apakah masih ada urusan yang perlu didamaikan dengannya atau tidak. Para menteri senior mengatakan tidak ada masalah yang serius yang perlu meminta pendapat Kaisar lagi. Oleh karena itu sidang segera dibubarkan. Jieji yang sudah keluar sedari tadi, langsung menuju ke kediaman Perdana Menteri, lalu menyiapkan segala benda yang perlu dibawanya ke sana. Setelah berkemas, dia beranjak keluar. Namun dia telah disambut oleh lima pengawal. Semua pengawal ini berpakaian dinas, dan kelima orang inilah yang akan menjadi pengawalnya menuju ke Chang'an. Setelah segala dirasa siap, Jieji segera meninggalkan kediaman Perdana Menteri. Sebelum sampai ke pintu depan dia ditegur seseorang. Hei, kenapa tidak membawaku serta Jieji berpaling? Dan mengatakan, menjadi jenderal perang tidak bisa dijadikan barang main-main. Kamu tetaplah di sini saja. Tidak, jika kamu tidak mau aku ikut. Maka dengan diam-diam aku akan mengikutimu. Jieji tahu perangai wanita kecil ini bagaimana. Oleh karena itu, dia tidak melarang dia lebih jauh lagi. Perjalanan cepat pun segera dilakukan. Jieji menaiki kuda bintang birunya, dengan pakaian seorang jenderal dia terlihat sangat gagah. Di wui, hisen yang menerima gelar dan pangkat barunya ini cukup merasa heran. Dia bertanya pada putranya, Hiyan, kenapa tiba-tiba kaisar memberiku gelar baru? Gelar kali ini sangat bergengsi. Ini cukup aneh. Iya, mungkin juga. Anehnya, kabarnya di ibu kota telah diangkat jenderal baru untuk membantu ayah. Ha? Lalu siapa jenderal tersebut? Tanya hisen. Dia adalah seorang yang berasal dari Dongyang. Umurnya hanya sekitar 30-an. Namanya kalau tidak salah kawas Shima Oda, kata Hian. Oda? Haha. Tertawa besar hisen mendengarnya. Kalau begitu, tidak usah khawatir. Kabarnya dia cuma membawa 500 pasukan menuju ke Chang'an, kata Hian. Hahaha. Si kaisar Tolol itu kali ini bisa juga melakukan kesalahan besar. Pasukan kiang kita itu sudah mencapai hampir 100 ribu orang. Dengan 500 pasukan si Tolol itu mana bisa bentrok dengan kita, tertawa geli dan keras hisen mendengar pernyataan putranya. Sampai di sini, mereka tidak membahas lebih jauh masalah ini lagi. Dan tidak disangkanya, hal ini sudah dipersiapkan Jieji terlebih dahulu. Perjalanan Jieji sungguh cepat. Pada malam hari mereka beristirahat, dan paginya langsung berangkat dengan cepat. Mereka sampai dalam Luoyang dengan tempo satu setengah hari saja. Di bagian timur tembok kota Luoyang, Jieji dan Yunying serta pasukan yang datang terlihat gagah. Sesampainya di depan kota, mereka mulai jalan perlahan. Nona ketiga, teriak seorang pemuda yang berpakaian pengemis. Yunying segera berpaling, karena dia biasa dipanggil begitu. Ada apa? Siapa kamu seru Yunying? Saya adalah pengawal dari Tuan Yewe. Begitu melihat kamu mau masuk ke kota, saya langsung mengenali Anda. Ada apa Anda mencari kutanya Yunying lagi? Saya diperintahkan Tuan Muda untuk menjemputmu pulang. Di sana ada kereta yang sudah dipersiapkan, kata pengemis ini lagi. Tidak, saya tidak akan pulang. Bilanglah pada kakak seperguruanku, jika nantinya urusan di sini telah selesai. Saya akan pulang dengan sendirinya, kata Yunying. Tetapi, dalam jangka waktu setengah tahun lagi Anda akan bertunangan, kan? Bagaimana nantinya saya mempertanggungjawabkan hal ini pada Tuan Muda? Ini tidak usah kamu khawatirkan. Saya bisa pulang sendiri. Enyahlah dari sini, kata Yunying. Pengemis ini merasa tidak mampu menjemput nona ketiga ini pulang. Lantas ditengoknya ke sekitar. Dilihatnya orang yang berpakaian perang, duduk di atas kuda yang sangat gagah. Pemuda ini sedari tadi tidak memandangnya. Lantas setelah mohon pamit, pengemis ini pergi. Benarkan? Dunia sebentar lagi akan kalut, kata Jieji mengejek Yunying. Ahaha. Kamu ini ada saja, kata Yunying. Kamu lari dari nikahmu. Tidak takut nantinya tidak bisa mendapat jodoh lagi, kata Jieji kembali mengejeknya. Dasar. Huh. Melzaku meladenimu, Yunying kesal, namun sekilas dia tampak malu juga. Seriaya tidak menghiraukannya, Yunying segera memacu kudanya pelan ke depan. Malamnya, setelah berberes-beres dan siap beristirahat. Tiba-tiba pintunya diketuk dengan cukup kasar oleh beberapa orang. Jieji segera keluar. Di pelataran penginapan, dia melihat ada lima orang di sana. Dandanan orang-orang ini cukup aneh. Selain itu, romen mereka juga lumayan jelek. Mereka menegurnya. Apa kamu orang yang sekitar bulan lalu tinggal di Hvei kediaman hutannya salah satu orang yang berjengkut pendek, dan matanya buta sebelah? Benar, kata Jieji pendek. Barusan mengucapkan kata-katanya. Terdengar dampratan orang yang lain. Perintah suan muda, jika ada yang melihat pemuda ini. Hajar dulu sampai babak belur, baru bawa ke hadapannya. Segera senjata mereka dikeluarkan. Di antara lima orang ini, masing-masing memakai senjata yang berbeda. Orang pertama yang menyerang adalah yang memakai golok. Dengan mudah, Jieji menghindarinya. Begitu pula yang kedua. Orang ini menggunakan Toya. Toya yang menyambar dengan cepat, namun tidak ada satupun gerakannya yang mengenai Jieji. Orang ketiga segera maju mengeroyuknya. Kali ini dia memakai pedang pendek, segera dengan cepat dia menusuk. Namun, tusukannya sia-sia belaka. Orang keempat dan kelima juga melakukan hal yang sama. Salah seorang di antara mereka memakai tombak pendek. Semua jurus mematikan, namun tidak ada satupun yang mengenai Jieji. Jieji mengeluarkan langkah daunnya menghindari serbuan para pendekar ini. Barusan berganti jurus, kelimanya kembali mengeroyok Jieji, namun belum sempat jurus itu sampai. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita. Hentikan. Kalian lima singa dari Wuling. Kenapa begitu tidak sopan? Rupanya suara ini berasal dari Yunying. Kelimanya sempat melihat Yunying sebentar. Langsung salah satu bersuara. Perintah tuan muda tidak dapat ditolak. Mereka berlima segera melancarkan aksi jurusnya. Namun sebelum sampai, kelimanya langsung terpental. Dan parahnya, semuanya tertotok nadigeraknya. Mereka sangat heran, kenapa dari jarak lebih sepuluh kaki nadigeraknya sanggup ditotok orang ini. Sampai di situ, Jieji memerintahkan lima pengawalnya. Ringkus mereka, tidak usah membawa mereka kemana-mana. Biarkan mereka berlima tidur berpelukan saja. Besoknya lepaskan semua. Segera kelima pengawalnya melakukan hal yang diminta. Yunying yang melihat posisi lima orang ini juga tertawa geli. Bagaimana Jieji bisa punya ide yang konyol seperti ini? Setelah membereskan mereka berlima, Jieji dan kawan-kawannya mulai tidur. Keesokan harinya, memang benar kelima orang ini tidur sambil berpelukan. Jieji memerintahkan segera melepaskannya. Setelah selesai, segera dia berangkat bersama pasukannya. Namun lima singa ini tidak puas. Mereka ingin mencoba menyerangnya. Sekali lagi, Jieji yang tahu gelagat, langsung berpaling. Kelimanya tidak berani bertindak duluan. Kalian lihat tiang di ujung jalan itu, kata Jieji seraya menunjuk. Mereka mendapatkan sebuah tiang yang cukup tinggi. Dengan mengambil ancang-ancang jari, Jieji segera mengeluarkan jurusnya. Samar-samar terdengar suara, setelahnya tiang itu roboh. Jika kalian berani mengikutiku lagi, maka selanjutnya nasib kalian seperti tiang itu. Jieji bersama pasukannya segera berangkat ke arah barat. Jika kalian berani mengikutiku lagi, maka selanjutnya nasib kalian seperti tiang itu, kata Yunying seraya meniru ucapan Jieji untuk mengejeknya. Sudah, sudah, kata Jieji pendek. Perjalanan cepat, kembali dilakukan. Kira-kira seratus li sebelum sampai ke Chang'an. Mereka melewati lembah dari gunung Hua yang nan asri. Kecepatan perjalanan diubah Jieji menjadi lambat. Dia ingin menikmati pemandangan tersebut. Sambil berjalan dengan pelan dia menghirup udara nan segar ini. Namun, tanpa disadarinya. Ada dua orang tua yang telah muncul di depannya. Begitu melihatnya, Jieji terkejut luar biasa. Jieji adalah seorang jago kung fu yang hebat. Mungkin dirasa, di dunia ini tidak ada orang lain yang mampu menandinginya lagi. Namun munculnya dua orang tua ini sama sekali tidak dirasakannya. Dua orang tua ini berjalan cukup pelan ke depan. Yang satu laki-laki dan seorang lagi wanita. Setelah dekat, Jieji terkejut. Sebab wajah kedua orang ini luar biasa. Jika dilihat dari rambut mereka yang telah memutih semua, mungkin usia mereka sudah di atas 70 tahun. Namun wajah kedua orang ini tidak berkeriput. Apalagi wajah si wanita tua ini, masih sangat mulus dan jika dibandingkan dengan Yunying. Kehalusan wajah mereka seimbang. Cuan General. Apa kabar nyatanya yang laki-laki? Jieji segera turun dari kudanya. Dan membalas memberi hormat. Saya sendiri sangat baik. Boleh tahu nama besar Anda berdua tanya Jieji. Hamba cuma orang pegunungan. Datang untuk menikmati pemandangan nan indah. Ini bersama istriku, katanya kembali. Sementara yang wanita sedari tadi memandang ke arah Yunying. Tanpa berkedip dia memandanginya dengan penuh perasaan. Yunying merasa cukup risih dipandangi begitu juga. Dia segera turun dari kuda. Maksudnya, untuk menanyai orang tua ini. Mengapa dia memandanginya dengan begini? Tak disangkanya, wanita tua ini segera beranjak ke depan. Dengan kecepatan luar biasa. Dia memeluk Yunying. Yunying serba bingung diperlakukan begitu. Orang tua wanita ini terlihat menangis memeluknya. Setelah itu, wanita tua ini memandang wajahnya dengan penuh belas asih. Air matanya masih mengalir deras. Jieji yang berpaling ke belakang merasa sangat aneh. Setelah membisikinya, wanita tua ini segera meninggalkan Yunying yang serba heran. Pria tua itu juga dengan sopan memohon pamit dengan Jieji. Jieji membalasnya dengan penuh hormat. Jieji merasakan ada yang janggal dengan hal yang aneh ini. Berpaling dia menanyai pria tua itu. Senior, mohon katakan nama besar Anda, teriak Jieji. Sepasang orang tua ini telah cukup jauh. Namun yang lelaki segera berpaling. Dari jauh Jieji melihatnya. Orang tua ini mengambil lancang-ancang jari. Jieji yang melihatnya sangat terkejut. Tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa hawa pedang telah mengarah kepadanya.